Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang lagi di channel Anji TV disini Untuk kesempatan video kali ini saya ingin sharing bagaimana caranya untuk membuat kapasitor bank untuk aki supaya aki nya lebih awet ya disini kita pakai kapasitor ukurannya 10.000 mikro farad 50 volt ya jadi ini ada kutub positif dan ini kutub negatif dan kita nanti akan sambungkan ke aki motornya ya alat yang diperlukan yaitu ini kapasitor kapasitor 10.000 mikro farad 50 volt kelihatannya dan ada multitester atau avometer dan juga aki motornya ya Oke kita pasangkan dulu kaki positif dan negatifnya kita jemper pakai kabel Oke setelah kita jemper seperti ini ya untuk kaki positif dan negatif kita sambungkan ke kabel dan kita bisa cek ya Ini kita kalikan 50 DC kita cek dulu akinya Oke ya kelihatan ya sekitar 13 volt 13 volt lalu kita tinggal pasang saja ke kakinya ini kapasitornya 10.000 mikro farad 50 volt untuk kaki negatif kita masukkan ke kaki negatif dan positif pun kita masukkan ke kaki yang positif jadi seperti ini pemasangannya ya mudah kan kita cek kita nyalakan dulu supaya kapasitor banknya mengisi ya lalu kita cek setelah dikasih kapasitor lalu kita cek setelah dikasih kapasitor ya begitulah cara memasang kapasitor bank jadi kapasitor ini fungsinya untuk menampung daya yang disalurkan ke aki untuk mensupplynya supaya akinya bisa lebih awet oke cukup sekian jangan lupa subscribe assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh